Satres Krim Polres Baru Ringkus Residivis Spesialis Pencurian Residivis Spesialis Pencurian tersebut berinisial il, 22 tahun, yang merupakan salah satu warga kota Parepare, Sulsel. Di Kabupaten Baru, pelaku telah melancarkan aksinya di salah satu masjid di Desa Latimpa, Kecamatan Balusu. Di masjid tersebut, il menggasak uang celengan masjid. Namun aksi pencurian uang celengan tersebut terekam CCTV masjid. Pelaku terekam mengenakan baju berwarna nafi dan menggunakan sarung lengkap dengan pecitnya. Di dalam masjid tersebut pelaku dengan tenang menggasak dua kotak amal masjid. Kasat Res Krim Polres Baru, AKP Doris Hadiana mengungkapkan bahwa pelaku ditangkap sehari setelah melakukan aksinya. Pelaku tertangkap saat pengurus masjid Latimpa melihat pelaku berada di pinggir jalan Polres Baru, tepatnya di depan pos lantas Polres Baru. Pengurus masjid tersebut melihat di pinggir jalan, sepertinya inilah yang kemarin telah mencuri celengan masjid. Ujarnya kepada Tribun Baru, Selasa, 27 Juni 2023. Sehingga pengurus masjid langsung bertanya kepada pelaku dan kemudian ia lari. Setelah dikejar dan didapatlah pelaku, jelasnya. Kemudian setelah pelaku didapat oleh warga dan langsung menghubungi Polres, dan kami langsung amankan pelaku, tambahnya. Pihaknya mengungkapkan bahwa pelaku merupakan residivis kasus pencurian yang telah beraksi di sejumlah kabupaten. Ia pernah diproses di Polres Pinrang sekitar tahun 2011, bahkan pernah juga diproses di Polres Baru sekitar 2014 lalu dengan kasus pencurian, bebernya. Beberapa hari yang lalu, ada juga dari Polres Sidrap melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang kita amankan ini, karena ia juga melakukan pencurian smartphone di wilayah Sidrap, ungkapnya. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Jadi awalnya, penangkapan ini berawal dari si pelaku ini pada sekitar hari Sabtu tanggal 17 Juni di Masjid Arido Latimpa, Desa Manelok, Kecamatan Balusu. Terekam oleh CCTV Masjid Arido ini mengambil uang di dalam calengan masjid, ada dua buah di siang. Berdasar bertolak dari rekaman itu, salah seorang warga yang termasuk pengurus masjid ini. Ya, keesokan harinya hari Minggu, hari Minggu ketemu di depan pos lantas di Baru ini, melihat pelaku ada di pinggir jalan. Ya, dia melihat, ih seperti yang kemarin mengambil calengan di masjid, akhirnya ditanya lari, diburu, akhirnya dapat. Setelah dapat, menghubungi kami dan kami amankan di Polres ini, pelaku itu. Kalau yang tersangkir, kira-kira sudah rasidih sih? Ya, dari hasil penyidikan, hasil interogasi kami, ternyata pelaku ini sudah beberapa kali mencuri, melakukan pencurian, termasuk di berbagai wilayah. Pernah diproses di Polres Pindrang pada sekitar tahun 2019, di kami pun di Baru, pelaku ini pernah kami proses pencurian sekitar tahun 2014. Dan kemarin, kalau dua hari yang lalu itu, ada juga dari Polres Sidrap melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang kami amankan di sini. Pernah juga katanya melakukan pencurian di wilayah Sidrap. Cerengan juga di Sidrap. Kalau di Sidrap, HP. Pak Kasat, ada informasi kami dengar bahwa pelaku ini masih di bawah umur apa? Oh tidak, pelaku ini sudah dewasa, jadi dia kelahiran, ini masuk umur 22 tahun sekarang. Siap. Saya dewasa. Makasih, Pak Kasat. Ini siapa, Pak Kasat? IL. 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 Pak Kasat, Pak Kasat, pasal yang dijerat untuk tersangkini? Ya, untuk sementara kami terapkan pasal 363 pencurian dengan BAM Beratung. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya 5 tahun ke atas. Terima kasih telah menonton!